Alleluia, Alleluia, Kristus Jaya, Alleluia, Tuhan berkasa, bangkit muria, hancur maut dan dosa. Alleluia, Kristus Jaya, Alleluia, dalam nama Bapak dan Putera, Amin, Tuhan bersamamu, dan bersamamu. Kita semua berkumpul Untuk mendoakan yang meraihkan Yang pertama sekali Tanggal 1 April Adik kami April Yang penerbangan tahun Tanggal 1 April Kemudian menyusul Saudari saya Memenili Tanggal 22 April Menyusul Yang masuk sekolah di Suratenggara Tanggal 26 20 April Bapak Jesse Tahun 27 Kemudian Kami penerbangan juga Melania Jermina Anaknya sepupu saya Niko 28 April Terlebih besok Mama Katarina Banyak yang meraihkan Beratau Di bulan April ini Dan walaupun Tiga bulan Maret Di bulan Maret juga ada Banyak Terbanyak itu Di bulan April ini Dari para kesempatan ini Kita ucapkan syukur kepada Duhan Atas hidup Yang kita terima Daripadanya Dan juga berdoa Dan juga berdoa Dan juga berdoa Kami tempur hari Mengharapkan Mudah-mudahan Dia masih bisa bertahan Sampai tanggal 30 Ini Tapi rupanya Akan rak Tuhan lain Akan rak Tuhan mungkin Yang merayakan Ulang tahunnya di surga Mungkin itu Tidak tahu Karena memang kita sudah berjuang Agar dia bisa bertahan Lalu dengan segi Oksigen di rumah Tapi tetap Tidak bisa Itu Terbatas Sampai Walaupun ada dokter Untuk menyambung hidup Tetapi Tuhan Secara pribadi Ucapkan syukuran Untuk menyedupkan kami Keempat Satu Ini di C Dan Dian Bapak Tari Dan Bapak Tari Berjula sekarang Memang Ini dan saya Dan Terima kasih Bapak Tari Dibar Bapak Tari Dan Mari Marilah kita Tutupkan syukur Kepada Tuhan Untuk kehidupan Dari yang masih hidup Di dunia ini Semoga Semuanya Sehat siwa raja Dan Sukses dalam tugas Untuk yang Mereka di masih Belajar Mena Apri Dan Cesi Dan mereka juga Sukses Kesehatan Bagi mereka Yang Sudah lanjut Ke usia Atau Mamani Termasuk Lansia Sudah ini Dapat vaksin Ya Sibuk Musi Kuling Misalkan Kami sendiri Dari tubuh Belum dapat Vaksin Kalau Kesehatan Kuparano Sudah Ini Dorteus Sudah dapat Vaksin Amin Wajib Ya Bapak John Dengan Dia punya Tubuhnya Cenanaya Bantu-bantu Kejaran Dikubur Jadi saya Lihat Tubuh Bagus Aniket Gerengan Itu Patunisan Yang Bapak dan Mama Sudah Menyusul Bapak Tuhan Sebelah Terima kasih Untuk Kesehatan yang Baik Sebelah Bapak dan Bapak dan Bapak dan Bapak dan Sebelum kita Mendengarkan Dari Kisah Para Rasul Dalam Perjalanannya Paulus Sampai Di Antioquia Di rumah ibadat Yahudi Di sana Paulus berkata Hai saudara-saudaraku Baik yang termasuk keturunan Abraham Maupun yang takut akalamatan Sudah disampaikan kepada kita Sebab penduduk Yerusalem Dan pemimpin-pemimpinnya Tidak mengakui Yesus Dengan menjatuhkan hukuman mati Atas Yesus Mereka mengenalkan setiap hari sabat Dan meskipun mereka Tidak menemukan sesuatu Yang dapat menjadi alasan Untuk hukuman mati Namun mereka telah meminta Kepada Pilatus Supaya Yesus dibunuh Dan setelah mereka Mengenapi segala sesuatu Yang ada tertulis tentang dia Mereka menurunkan dia Dari kayu salib Lalu membaringkannya Di dalam kubur Tetapi Allah membangkitkan Yesus Dari antara orang mati Dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri Kepada mereka yang mengikuti dia Dari Galilea ke Yerusalem Mereka itulah Mereka itulah Anakulah engkau Pada hari ini Engkau telah kubur Akulah yang telah melantik Kerajaku di Sion Gunungku yang kudus Aku maafkan Tuhan Ia berkata kepadaku Anakulah engkau Pada hari ini Engkau telah kuperkenankan Anakulah engkau Pada hari ini Engkau telah kuperkenankan Oleh sebab itu Hai Raja-Raja Bertindaklah bijaksana Terimalah pengajaran Hai para hakim dunia Beribadalah kepada Tuhan Dengan takwa Dan ciumlah kakinya Dengan gemetar Anakulah engkau Pada hari ini Engkau telah kuperkenankan Madagakti 210 Serbang Tuhan Harus mengundang Mengundang jawabannya Haleluya Haleluya Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak seorang pun dapat Datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Haleluya 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 Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Indir Yesus Kristus Menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga Kepadaku Di rumah Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Dan tidak demikian Tentu aku sudah Mengatakannya Kepadamu Sebab aku Pergi ke sana Untuk Menyediakan Tempat Bagimu Dan apabila Aku telah Pergi ke situ Dan telah Menyediakan Tempat bagimu Aku akan datang Kembali Dan membawa Kamu ke tempatku Berpujilah Kristus Akulah Jalan Kebenaran Dan hidup Suatu Mama hidup Saya juga Sempat Ngomong Dan dia Ngomong Tentang Kalau boleh Kita layakkan Ulang tahun Yang ke-91 Dia hanya Melihat saja Melihat Menampang Saya Ya pasti Dia tidak tahu Bagaimana Kementerian Saya masih ingat Waktu Tahun lalu Terayakan Ulang tahunnya Yang ke-90 Dia masih bisa duduk Di kursi roda Dan waktu itu juga Kami Sekeluarga Apa istilah Kita Atau Tengah sangat Atau Tengah ini pun Gitu Dan W W Waktu itu Kami serahkan Kain Dia senang sekali Masa ada fotonya Masa ada videonya Dia senang sekali Menerima Kain itu Ucapan terima kasih Dan juga Mau maaf Berapa kali Mas Setiap Kursi kundung Entah di rumah sakit Atau Bambar seneng Dulu berdua Saya katakan Begini Bambar seneng Bambar seneng Anak ini Baik Tenglah Berkat Bicik Karena dia Selalu hadir 24 jam Setelah 2019 9 Oktober Dia selalu Menbaco Selalu Mendampi Nama Siang Dan malam Ke rumah sakit Juga Begitu Bambar rumah sakit Saya Bambar seneng Anak ini Baik Tengah berkat Tengah berkat Bicik Kulah dapat Bicik Maman Ari Kulah dapat Cucu Cet Kulah dapat Rasa Kita Tentu Wong Ketua Berapa Minggu Lalu Pengalaman Tenggara Tenggara Ya Minggu Lalu Bukan Minggu Kemarin Minggu Sebelum Aku Tenggara Mai Karot Anu Mama Tua Kairu Mama Kairu Mama Sudah masih hidup Umur 83 Eh 93 93 93 Tauan Bo Itu Masih ngomong Jelas Beda Kota Tetebo Ya Masih ngomong Saya sudah siap Jadi Misalnya Saya nunggu Sehari Misalnya Jalan 10 Saya bilang Setengah 10 Saya akan Kesana Saya Misalnya Pagi Dibayah 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 Kemudian Siap Barang Semua Dan 9 30 Saya masih Jalan Semua Jalan Tapi kunci Mobil Malamnya Saya pakai Jeket Hitam Itu Saya bawa Mobil Ke kamar Makan Kemudian Kamar Makan Parkir Mabel Di Garas Gras Baik Tidak Penyian Kunci Mobil Koneksi Kan Baju Jeket 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 Hitam Memang Perkhian Jeket Simpan Leku Lagi Saya cari Ini Pertama Langsung Ke Jeket Hitam Biasa Gantong Jeket 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 Telepon kesana, telepon akan, anak parahilai suami dari satunya telepon akan Bapak, nanti kami beli itu Akhir lakon gitu Kalo telepon lagi pemilik mobil ini Kalo dia namanya matan murid kan mobil lo Di perum nasi Yang mau panter ada kunci resep disini Oh syukur Sudah pulang dari karut Nisa Sehingga ambil kunci resep ini Tidak ada kunci resep bro Karena ini kan mobil yang pakai remote Tidak ada remote ini Lantung 2 sore Jam sore Udah sore gitu Tidak ada kunci 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 kita juga tidak mengerti kita juga yakin bahwa malam itu sepala sebelumnya sampai ceket hitam tapi akhirnya semakin akrab dan mama sekarang sekarang ini saya merasa semakin tekan karena gambar ini orang tempat cukup panas cukup nilai laku masih ada tempat keluar saya sempat meja kowi ini cukup nani mama cukup main tempat tidur lagi ya tiap hari ini bangun tidur langsung ya lalu jam 3 pagi eh biasa kau kerongka atau pendek saya juga ikut kerongka semakin haji tadi waktu di timur itu sama nanti simpan satu gambar di mama dan bapak cukup main itu kerongka dan orang yang sesuai dengan gambar ini cukup main yang mungkin sudah ada dan itu adalah satu warisan dari mama ke kamu waktu kerongka oh nanti kerongka setiap jam 3 pagi dan sore saya tadi ngomong tetap kitab suci ini ngomong tetap kitab suci yang pertama itu jangan gelisah ya waktu kematian atau sebelum kematian itu saya semacam gelisah terus sebelum minggu palma saya ke bawah hari jumat malam akhirnya pagi hari sabtu saya lari ke bawah begitu lihat saya dia semua segar lagi lalu saya ke stadia minggu palma saya rakyat nilisah wambar di rumah lalu hari Senin pagi saya mau kembali lagi ke aku kalau tugas saya minggu itu pekan suci saya akan tugas di rumah poster-poster lain semua pergi asistensi ke tempat lain hari Senin pagi itu saya panung pagi pagi sekali dan bagi mama dan mama hari ini saya harus pulang tidak ada orang di kubur ini saya pun tugas untuk pekan suci ini di kubur telepon yang lain sekali saya menangis sampai di sini saya lihat di muka lain sekali akhirnya saya langsung telepon telepon ke kubur saya kasih tahu saya punya rektor rumah saya maaf saya tidak bisa pulang hari ini menurut-menurut besok saya bisa pulang kalau mama lain sekali pagi ini akhirnya saya nampingi dia sepandang hari itu di rumah saja tapi bisiknya nih kalau mama tapi bisiknya nih ya aku tapi bisiknya nih ya aku, mama kita ada pastor itu, saya ini pastor saya bukan pastor untuk diri sendiri dan tutup mama saya saya, pastor untuk anak pulang ini besok saya harus pulang jadi bula dua poin itu itu, saya harus laksa itu saya panung, saya pergi lihat dia saya lihat dia, lihat dia terhidur kemudian saya bisik lagi saya, saya pagi ini dan lihat mukanya, tidak berubah tetap macam itu, tidak menakutkan saya atau mencomaskan saya sudah makan pagi, saya mau lagi, saya mau lagi saya mau, saya harus pergi dan jangan ganggu saya selama pekan pasku jangan ganggu saya oke, saya kembali hari itu ke amat saya, saya pulang ke diri dan jangan lebat tapi tidak kami, musuh dan selama pekan pasku itu saya akan tutup saya pernah sampai, hari Senin pagi saya masih pimpin Musa dan ini hari pagi itu juga pas saya ke dua itu hari Musa ini, orang tentu jangan takut jangan takut tapi burunya tak kubur itu dengan gekor burunya tak kubur itu sama, aku riset kok beberapa api-api jangan takut, sampai saat takut sudah dikubur, biang cowok telah aku ngerwau kan harap sudah aman-aman nanti kembali ke lawan baca saya pergi jemput Mama Ari mereka Malu Ari dan Nakang mereka merame-rame ke sana tapi aman saja tidak ada faktanya jangan sampai di bawah malam hari Senin malam itu ada macam setiap jam tiga saya bangun tapi sebelum bangun macam ure macam ada penampak saya lihat itu rumah seluruhnya bercahaya bercahaya saya lihat itu rumah bercahaya kemudian saya lihat itu banyak manusia masuk di dalam kemudian saya bangun saya bangun saya langsung ke kamar sampai di kamar dia kering bahasa semua dibunuh dan saya lakukan saya harus perhatikan saya ini dan ternyata hari itu banyak orang datang kumul saya punya ponaka saya punya sekutu semua baik dari anak corona maupun dari si rame-rame semua kita hari itu kemudian suster-suster juga datang SSPS juga datang kalau kita lakukan tidak berfungsi mungkin ini tidak berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at kita berhenti antara suster SSPS luar kemudian mereka makan di sini siap sementara mau ngomong makan kita telpon dan gila-gila dan suster saya lari ke atas sampai di atas kami dua perungkat dengan suster-suster kemudian kaya Marcel juga telpon saya kaya Marcel lagi dia bilang adik kau datang sudah lihat peti ini kan sepuluh lihat pesan kami tahu polisi polisi pake aku ini kan mama kakak 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 ayo dia punya pake kemudian kaos kaki kaos tangan semua orang kapan peti nah saya kakak Marcel sampai kai kan adik saya pergi liat peti ini foto lagi dan kemudian saya kembali lagi saya tepon setelah dan saya masih ngomongin kakak Marcel terpon seberapa kami langsung masuk kamar itu juga itu yang kami semacam film ke nonton kami bagaimana cowok yang melepas dan nafasnya lalu suaraku kira-kira karena papa kugat ini dia punya tekanan darah itu lompat turun lompat turun ya menengah begitu damai jadi tidak menikah seumumkan memasuki semua teman banyak saat yang menangis yang menangis itu cucu sini tujuh gil tujuh gil yang menangis sudah itu baru mulai menangis dari awalnya macam kecemasan itu tapi kemudian sesudahnya kita merasa macam eh sudah untuk mosediteo mosediteo kita punya hidup itu begini kita menyaksikan gini kemudian beralih ya seperti yang saya singgul tadi bahwa saya semakin baik kadang mama selama ini saya sudah teman-teman emang gambar itu bu selama dari Sabri pasal ini tentu dia sebelum saya keluar atau sebelum saya tidur pagi-pagi panu pagi-pagi panu kita berpohong tadi berpohong tadi berpohong tadi hari waktu saya keluar saya berpohongan mama kita tarik atau tarik waktu saya tinggalkan kaku weh mau salit dan semakin dekat dan yang menarik itu dari Injil ini Yesus omong tentang kebenaran jalan kebenaran dan hidup itu ini yang perlu kita ingat dia sendiri yang katakan bahwa jalan ke surga adalah namanya Yesus Kristus kalau kita selalu mengikuti jalan Yesus Kristus nama asam jalan raya ke surga itu Yesus Kristus dan mempilih salam sepanah dikasih tinggi cd dan mempilih salam Yesus Kristus keingasang tidak akan disana tiba disana kemudiannya dia diomong tentang kebenaran apa maksud kebenaran saya adalah kebenaran yang dimaksudkan dari saya adalah kebenaran yang adalah apa dikatakannya itu yang terjadi aku akan mendahuli kamu menyiapkan rumah itu benar itu terjadi cekailah politik atau kita tidak satu kerjaan yang beda dengan itu bencana alat itu lain bencana kalau teman-teman yang memedihkan rakyat itu lain tidak sama kita mengharapkan tanggal sudah tanggal 30 April kita rame-rame dulu dan sudah itu tapi ada tiga mungkin dulu itu ya mungkin Tuhan sudah menyiapkan rumahnya sudah selesai apalagi Lerona tukang kronok kita sama dua Bapak Tius untuk gua ada rumah ya mungkin sudah selesai ya sudah Tius pergi jemput eh suruh kau punya anak ini terus dia pergi jemput nah karena menurut mama tua di karot itu yang nantang cemput itu Bapak Ari ya ini Bapak Tius Bapak Ari yang menjemput mama itu menurut mama di karot sangat nyasor mungkin mungkin Bapak Tius masih tidur-tidur untuk tidur gak apa-apa ya ya lalu dia dia katakan ini kan dia katakan akulah hidup akulah jalan kebenaran dan hidup kebenaran dan hidup kebenaran dan hidup ya kebenaran itu tadi apa yang dikatakan itu yang terjadi akhirnya memang makin diikut muridya sesuatu sekarang dia katakan begini ya ini baiknya kalau kita percaya bahwa kitab suci ini adalah mewartakan kebenaran semua kalau yang terakhir hidup apa itu yang hidup hidup itu berarti kita memiliki role yang tidak akan mati tidak akan mengalami kesengsaraan karena hidup sesungguhnya itu bahagia dan itu dimiliki yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir yang terakhir dan kita sangat bersuka kepada Yesus karena dia sudah menatakan semuanya untuk kita yang mendahului kita menyiapkan rumah untuk kita dan itu yang dia buat yang dia rakat itu tidak yang akan kembali ke tanah yang akan kembali ke tanah jadi tetap ada abu dia punya nah kita punya dikutukkan nanti hancur itu dari tanah memang itu asalnya sementara rohnya hiwanya hidupnya itu dari Tuhan sendiri karena dia punya role sendiri yang masuk ke dalam tubuh yang sudah disiapkan tapi mana begitu rohnya masuk dia hidup waktu rohnya ditarik dia ambil kembali ke tanah dan itu tubuhnya dari tanah ke tanah nah itu hidup itu dan hidup itu milik Tuhan dan kita akan kembali ke Tuhan kalau memang kita tetap percaya iman dan perbuatan itu harus lari seimbang medion pandai gadion kuliah imannya begini tapi pandai yang lain mungkin itu tidak seimbang jadi kalau kita betul mau memiliki hidup yang abadi ikutilah adaran kita Yesus adalah berjalan ikut jalannya percayalah apa yang dikatakan karena itu sebuah kebenaran dan kalau itu semua itu jelas dengan baik kita akan memiliki hidup karena hidup itu sebenarnya hidupan kita jadi sambil kita merayakan syukur untuk ulang tahun kita juga memikirkan kehidupan kita sekarang dan besok terusan mereka memang mati meninggal dengan baik keluarga semua kita meninggal dengan jatuhnya motor atau apa apa kita mengharapkan agar sahabat kita mati kita punya keluarga semua berkumpul di samping kita kalau mati seperti yang kita harus selamat itu Amerika apa ini yang kita tahu ya kita mengharapkan agar kita mati seperti ini matilah dengan baik keluarga semua akan dikirkan sehingga kita merasakan bagi kematian saya itu kematian anda ini yang kita perlu buat ini yang menghadir matilah kita meneruskan keluarga kita dan kita menghadirkan hari ini kami semua SKS matilah semua hadir pengolong musik dan sesuatu yang ada keluarga dekat yang bisa hari bersama pada malam ini mendoakan saudara-saudara kami yang meraihkan tahun di bulan April ini Tuhan terima kasih untuk kehidupan yang sudah kami betul percaya bahwa engkau selalu menampingi kami semua terima kasih Tuhan Tuhan Mama Nina walaupun dia sudah pergi secara fisik dia sudah tidak tinggal bersama kami tetapi dunia masih ada bersama kami dan kami mohon semua engkau meribu ya kebahagiaan kekal bersamamu bertahun bersama para kudus dan berkatilah semua engkau keluarga kami secara khusus yang melahirkan tahun berlampai kesehatan dan berkacau apa saja yang mereka lakukan selama ini Marilah kita mohon terima kasih terima kasih dan berkacau dan berkacau juga untuk anggota keluarga kami teman-teman kami yang sudah meninggal dunia secara khusus untuk saudara kami yang meninggal atau keluarga lalu yang melalui dunia terima kasih dan berkacau 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 yang boleh bertemu muslimnya sebuah mereka berdua suami istri jadi mendoakan anak-anak yang masih sekarang sudah tidak punya berkandung kita akan tinggal bersama nenek Tuhan dan juga keluarga yang lainnya Tuhan berilah-berkacau dan berilah tiburan ketuatan bagi anak yang ditinggalkan kemudian 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 kesembuhan untuk kami yang ada keseluruhan mungkin ada juga yang mengalami kesulitan disaat ini Tuhan kamu tutuslah roh kurusmu berilah mereka pikiran yang baik dan mereka boleh mencari solusi yang baik dalam menghadapi kesulitan hidup mereka kemudian 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 berdoa berdoa sedara sedari supaya persembahanku dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapak yang maha kuasa yang Allah terimalah persembahan ini yang menandakan kasihmu bagi kami dan bakti kami layak menerima engkau sendiri dengan pengantaran Kristus Tuhan kami amin Tuhan sertamu dan sertamu marilah mengawalkan hati kepada Tuhan kemudian kemudian marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita semua layak dan sepantas semua layak dan sepantas niaya Bapak kami memudri kau senantiasa namun teristimewa pada hari ini layaklah engkau kami muliakan lebih meriah sebab Kristus anak pembapak kami sudah dikurbankan dan ini bangkit dengan jaya sebab telah berbinasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya dan terlebih bugarlah seluruh alam yang dulu rusak dalam dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersyukarinya merayakan keberkirahan pasca bersama sekena pengkuni surga dan para malaikat yang bermarah menguliakan keagunganmu sambil takkan intinya berseru kudus 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 tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus ketika akan diserahkan untuk menanggung sensar dengan wila Yesus menyambil roti mengucap syukur kepadamu lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan makanlah inilah tubuhku yang diserahkan bagimu demikian pula sesudah perdamuan Yesus mengambil biara sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu lalu memberikan biara itu kepada murid-muridnya seraya berkata terimalah dan minumlah inilah piala darahku darahku yang baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa melakukan ini untuk mengenangkan bagimu kita kembangkan Tuhan Tuhan Kami bersyukur sebab kami engkau yang layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Bapak Kudus. Bapak perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam dunia-Mu. Dalam persatuan yang paus kami, Franciscus, dan uskup kami, Cyprianus, serta para imam, biakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabdamu, dan juga umat-umat desa. Tuhan berkatilah kami semua yang hadir dalam desa ini. Dan berkati kami secara khusus memperkat-Mu. Terima kasih. 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 kita semua berkumpul untuk mendoakan yang meraihkan yang pertama sekali tanggal 1 April adik kami 5 tahun tanggal 1 April kemudian menyusul saudari saya memenili tanggal 22 April menyusul ini Jesse yang masuk sekolah di Surat Negara tanggal 26 tanggal 26 April kalau Bapak Jesse tanggal 27 kemudian kantunya ponakan juga Melania Jermina anaknya sepupu saya Niko 28 April kalau besok Mama Katarina Nina banyak yang meraihkan beratau di bulan April ini dan ada 3 bulan Maret di bulan Maret juga ada banyak dari yang terbanyak itu di bulan April ini dari para kesempatan ini kita ucapkan syukur kepada Duhan atas hidup yang kita terima daripadanya dan juga berdoa untuk Mama Katarina kami tempur ini mengharapkan mudah-mudahan dia masih bisa bertahan sampai tanggal 23 bulan ini tapi rupanya akan rak Tuhan lain karena Tuhan mungkin yang merayakan ulat halnya di surga mungkin itu Tuhan tidak tahu karena memang kita sudah berjuang agar dia bisa bertahan alami dengan segala oksigen di rumah masih tetap tidak bisa begitu mengasangnya termatah sama manusia walaupun ada dokter yang untuk menyambung hidup tetapi Tuhan masih secara pribadi ucapkan syukuran untuk menyedihkan kami keempat akun minggu C dan lupanya dan lupanya berdua sekarang memahami ini dan saya dan kasih makanya saudaripa kemudian hari dan marilah kita berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan dari yang masih hidup di dunia ini semoga semuanya sehat siwaraga dan sukses dalam tugas untuk yang mereklinasi belajar anak apri dan cesi dalam dekat tugas sukses kesehatan bagi mereka yang lanjut usia atau mamani termasuk lansia sudah dapat vaksin itu ya ya siwuk musik ini misalkan sendiri bubuk belum dapat vaksin kalau kesehatan kuperano sudah ini dokterus sudah dapat vaksin hamil hamil wajib ya Bapak John dengan depennya tubuhnya senangai bantu-bantu segaran dikubur tadi saya lihat tubuhnya bagus hanya kegarengan itu tatu nisan yang Bapak dan Mama sudah dan nanti menyusul Bapak juga sebelah dikasih untuk kesehatan yang baik yang bisa menyelesaikan tubuh Bapak Mama sebelum kita mendengarkan dari kisah para rasul dalam perjalanannya Paulus sampai di Antioquia di Pisidia di rumah ibadat Yahudi di sana Paulus berkata Hai saudara saudaraku baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akalamatan sudah disampaikan kepada kita sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus mereka mengenakan setiap hari sabat dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem mereka itulah anakulah engkau pada hari ini engkau telah kuperkenankan akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku yang kudus aku maafkan Tuhan ia berkata kepadaku anakulah engkau pada hari ini engkau telah kuperkenankan anakulah engkau pada hari ini engkau telah kuperkenankan oleh sebab itu hai raja-raja bertindaklah bijaksana terimalah pengajaran hai para hakim dunia beribadalah kepada Tuhan dengan takwa dan ciumlah kakinya dengan gemetar anakulah engkau pada hari ini engkau telah kenangan merahwakti 210 m quella merahwakti hallelujah chanel maya couió ee Laura medici 9 y orn yang program temker Bita melronics mud Completely Haleluya, 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 Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal, dan tidak demikian tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Berpujilah Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Suatu mama hidup, saya juga sempat ngomong dengan dia, ngomong tentang, kalau boleh kita layakkan ulang tahun yang ke-91. Dia hanya melihat saja, melihat, menampang saya. Ya, pasti dia tidak tahu juga, bagaimana keempat itu. Saya masih ingat, waktu tahun lalu, terayakan ulang tahunnya, yang ke-90, dia masih bisa duduk di kursi roda. Dan waktu itu juga, yang kami sekeluarga, apa istilahnya, kita, apa tidak sangat. Masa ternyata ini pun, kita tidak tahu ya. Waktu itu, kami serahkan kain. Dia senang sekali, masih ada fotonya, masih ada videonya. Dia senang sekali menerima kain itu. Ucapan terima kasih, dan juga, maaf, setiap kursi kundung, entah di rumah sakit, atau wambar senuk, dulu berdua, kalau saya katakan begini, ya, untuk punya anak pindah, saya tak tahu ya, saya akan berkali. Jadi, apa yang anda ingat, saya akan bernasakan, ya, saya akan berkali, seorang teman itu, saya akan mengaduh, ya, saya akan berkali-kali. Saya, saya akan berkali, Tidak tahu itu Kutu saya dapat Saya mau hari saya dapat Kucu-kucu semua dapat Asalkan saya tidak tahu itu Berapa minggu lalu? Saya ada pengalaman yang saya lakukan Ya minggu lalu bukan minggu kemarin Minggu sebelum ini Aku sudah matikan Karena saya masih matikan Kedemama saya masih hidup Tumur 83 93 tahun Itu apa? Masih ngomong Jelas beda dengan saya Dia masih ngomong Saya sudah siap jadi misalnya saya menunggu sehari Misa jam 10 Saya bilang jam 10 Saya akan ke sana Saya bisa pagi di Dikubur Kemudian Siap barang semua Dalam 9.30 saya masih jalan Semua jalan sudah Tapi kunci mobil Malamnya saya pakai jeket hitam Dikubur Dan saya bawa mobil ke kamar makan Kemudian ke kamar makan Parkir mobil di garas Gerasi Baiklah kunci mobil Koneksi Baju Jeket 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 Simpan Leku lagi Saya cari Ini Pertama itu langsung ke jeket hitam Biasanya gantung Temanya itu Pasir jeket hitam Sampai jeket hitam Cari Temanya Bongkar Bangkit Baju yang lain Saya bongkar Bangkit Lu gambar di mama Lu Udah cukup lumayan Parah Tidak 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 Telepon kesana Telepon akan Anak para kira suami dari satu Tidak 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 Bapak Nanti kami pergi ke jeket Akhir Laku Telepon lagi pemilik mobil ini Boleh yang namanya Matan murid Ya mobil lo Di perumnas Ya Lalu panter ada kunci reseret disini Sudah Nah Tidak Pulang dari karot Misa Sehingga ambil kunci reseret ini Tidak Pemaninya Nah kunci tiba-tiba langsung ke mesin ada satu open Jess, open Jess. saya pake terus, sebelum dia meninggal itu, dia kata mama, kutupang, dia ada baterai di konteks, open jas mau kebuka ke lemari, saya buka ke lemari, ini langsung pergi ambil itu open jas, mau pake malam itu, mau pergi makan malam ambil itu, saya masuk ke saku, nih, di nahan kuncil ini nyilah kuncil, weh, ikai, di nahan kuncil ini tuh mungkin keren sama aku, bapak kubus, kucuk lagi, dan bapak juga bapak kubus punya baju, liat tau gak, bolak kita juga tidak mengerti, kita juga tidak, yakin bahwa malam itu, malam sebelumnya, saya pake ceket hitam, dan bapak perhiyari kalau itu ga, yang open jas ini, bapak kubus, kecur, 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 terus aku, dia sama aku, ya sama tapi, akhirnya, macam-macam semakin akrab dan mama sekarang sekarang ini saya merasa selama ketekan karena gambar ini orang tempat cukup tadi waktu di timur itu sama, nanti simpan satu gambar dari mama dan bapak, sepumain itu ke rongka dan orang yang sesuai dengan gambar, sepumain dan itu adalah satu warisan dari mama ke kamu, itu ke rongka, nanti ke rongka setiap jam 3 pagi dan sore tadi yang ngomong tetap kitab suci, yang pertama itu jangan gelisah, waktu kematian atau sebelum kematian itu saya harus semacam gelisah terus, sebelum minggu palma saya ke bawah, berikutnya, karena nung sms, jepot, mama drop, hari jumat malam, akhirnya pagi hari sabtu saya lari ke bawah, begitu lihat saya, dia semua segar lagi, lalu saya ke stadia minggu palma saya raikan milsa wang bareng, menurutnya belum, ya saya tidak bisa beri komunil, karena di apa, ada di hidup saya, tidak bisa terima, tidak bisa maskan, lalu hari Senin pagi saya mau kembali lagi ke kuru, karena tugas saya minggu itu pekan suci, saya akan ditugas di rumah, poster-poster lain semua pergi, asistensi ke tempat lain, hari Senin pagi itu saya panung, pagi pagi sekali, dan bagi mama, dari mama, hari ini saya harus pulang, tidak ada orang di kubu, saya akan tugas untuk pekan suci ini di kubu, telekuran yang lain sekali, saya menangis, sampai di sini, saya lihat di muka lain sekali, akhirnya saya langsung telepon, telepon ke kubur, saya harus tahu saya punya rektor rumah, maaf saya tidak bisa pulang hari ini, menurut-menurut besok saya bisa pulang, kalau mama lain sekali pagi, akhirnya saya nampingi dia sepantar hari itu, di rumah saja, tapi bisiknya ini kialaku, saya harus pulang, saya tidak ada pastor itu, saya ini pastor, saya bukan pastor untuk diri sendiri dan tutup mama saya, pastor untuk anak pulang ini, besok saya harus pulang, dan gula-gula apa itu, saya harus laksa itu, saya bangun, saya pergi lihat dia, saya lihat dia, saya lihat dia, sudah tidur, kemudian, saya disip lagi, saya lihat lagi, saya lihat mukanya, tidak berubah, tidak melakurkan saya, atau mencamat saya, tidak makan pagi, sama mau lagi, sama mau, saya harus pergi, dan jangan ganggu saya selama pekan Pasuk. Jangan ganggu saya. Oke saya kembali hari itu, amat saya terpengang kecil, hujan lebat, tetapi tetap amin, musuh, dan selalu tekan pasca itu tekan tutup Saya ternyata sampai hari Senin pagi saya masih pimpin Nusa, dan ini hari pagi itu juga pasca kedua itu hari Senin itu orang tentu saja takut Jangan takut tapi, burunya tak kuru ikut dengan beko, buru-buru sama aku Aku bisa kok berapi-api, jangan takut sampai saya takut, sudah dibeko, biang, cowok telah aku ngerwau kan Harap setelah aman-aman nanti kembali ke lawan baca, itu kan, saya pergi jemput mama Ari mereka, menemukan Ari dan Naka, mereka merame-rame kesan Tapi amat saya tidak dapat banyakan, sampai di bawah Malam hari Senin malam itu, dihasilkan road light shop, ada macam, setiap jam 3, saya bangun, tapi sebelum bangun macam ure Macam ada penampak, saya lihat itu rumah seluruhnya bercahaya Bercahaya, saya lihat itu rumah bercahaya, kemudian saya lihat itu banyak manusia yang masuk Di dalam, di dalam Kemudian, saya bangun Sampai di kamar deh, dia kering, bahasa semua di bumi, badan Dan saya lakukan anak terpisah Dan saya harus perhatikan saya akhirnya, saya bisa lihat ini pasti Dan ternyata hari itu, banyak orang datang kumit Saya punya ponak, saya punya sekutu semua, baik dari anak luna maupun dari si rame-rame semua kita Dari hari itu, selasa Pak Kemudian, suster-suster juga datang, SSPS juga datang Kalau kita lakukan paket, SPS juga datang Gak betul, mungkin ini, yang barang-barangnya Lalu, waktu saya perhantaran suster SSPS, uawak Kemudian, mereka, selama partnya makan di sini, dulu Sampai itu, semuanya siap dalam kupar, pelayan dan apa-apa Saya menterah mau ngomong makan, itu telepon Nama Arif, ini Dan gila-gila, kalau ya Suster, saya harus pulang Yang lari ke atas Dan di atas Kami dua perongkat dengan suster-suster Kemudian, kayak Marsya juga telepon saya Kayak Marsya lagi Dia bilang, Oleh, kau datang sudah melihat peti ini Dan sepuluh, lihat pesan, kami tahu polisya Polisya pakai koinnya, kamu Masak, kamu sama-sama Kamu sama-sama, kamu sama-sama Apa, apa, ini, apa, ini, tidak apa, siap Dia punya pakaian, mga adu, kemudian, kaos kaki, kaos tangan Semuanya berkelungkapan petir Saya akan telah ke Marsya bisa melihat saya Ini memang ada peti, ada nih saya kembali dari sana kali telepon kita main baru saya masih ngomongin kakak Marcel lalu telepon, saya tidak lihat hampir lalu test itu begitu begitu masuk rumah kali ya penawar sudah satu kemarin, laki masuk kamar lalu itu juga, itu yang kami semacam film, nonton bagaimana cowok yang melepas dan nafas yang terlaki kita menggol apa? ini berdang robang geretaku, kok punya pelan? kami nonton, ada video ini kami nonton, saya sudah ambil tenta yang kiri lalu suara itu juga, karena bapak kugat ini punya tekanan darah itu lompat, 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 lompat eh com, akhirnya mati karena oksigen dia meninggal begitu damai dia tidak meninggal seumumkan sama sepuluh teman-teman, hanya satu yang menangis yang menangis itu cuci si tujuh bilang, tujuh bilang pin tujuh bilang pin, ok tujuh bilang pin, waktu 2 selanjutnya, pengam ya lain ya nah, sudah itu baru mulai dah menangis ini, mulai, mulai, baru itu itu, jumbo, lima, sudah Dari awalnya macam kecemasan itu, tapi kemudian sesudahnya Kita merasa macam, eh sudah, itu Mosiditeo Mosiditeo kita punya hidup itu begini Kita menyaksikan ini kemudian beralih Seperti yang saya ingat tadi bahwa saya semakin dekat dan mama selama ini Kita sudah kematian Memang gambar itu, Bu Selama dari satu pasal ini Tentu dia sebelum saya keluar, sebelum saya tidur Pagi-pagi panu, panik-panik panu Kita berpohong kali, dan setiap Atau waktu saya keluar, sepukar nomak, tetap Atau tadi sewaktu saya tinggalkan kapu, Weh, mau salit, gak tak mau salit di Ya belum ada, kita ingat Dan semakin dekat Dan yang menarik itu dari Injil ini Yesus omong tentang kebenaran, jalan kebenaran dan hidup Itu yang perlu kita ingat Dia sendiri yang katakan bahwa jalan ke surga adalah Namanya Yesus Kristus Kalau kita selalu mengikuti jalan Yesus Kristus Nama, ngasang, jalan raya ke surga itu Yesus Kristus Dan memilih jalan sepanak, pasti dengan cd Dan memilih jalan Yesus Kristus keung, ngasang, tidak akan disana Tiba disana Kemudian yang dia diomong tentang kebenaran Apa maksud kebenaran, saya adalah kebenaran Yang dimaksudkan dari saya adalah kebenaran Apa yang dikatakan, apa yang dikatakannya itu yang terjadi Mungkin begitu ya Mungkin Tuhan sudah menyiapkan rumahnya Sudah selesai, apalagi Leronan Tukan Rono Sudah sama juga Bapak Tius Untuk warga rumah Jurya Mungkin sudah selesai Ya sudah Tius pergi jemput Eh suruh kau punya anak Jadi terus dia pergi jemput Karena menurut Mama Tuhan di karot itu Dia nantang jemput itu Bapak Ari Ya bukan Bapak Tius Bapak Ari Dia menjemputnya Mama Itu menurut Mama di karot Dia sangat nyasor Mungkin Bapak Tius masih siluk situ Lalu dia mengatakan Akulah hidup Akulah jalan kebenaran dan hidup Kebenaran dan hidup Kebenaran dan hidup ya Kebenaran itu tadi Apa yang dikatakan itu yang terjadi Akhirnya mempakin beko Muda Yesus Sekarang dia katakan begini Akhirnya kalau kita percaya bahwa Kitab Suci ini adalah Mewaktakan kebaikan semua Kalau yang terakhir Yang tidak hidup apa itu yang hidup Hidup itu berarti Kita memiliki roh yang tidak akan mati Tidak akan mengalami kesengsaraan Karena hidup sesungguhnya Kebahagiaan Dan itu dimiliki Tuhan Sementara kesengsaraan Jalan lama lagi itu dimiliki sehatan itu Yang disitu dari kehidupan apa itu Kita sangat bersuka kepada Yesus Karena dia sudah menyatakan semuanya Yang mendahului kita Menyiapkan rumah untuk kita Dan itu yang dia buat Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Dan kehidupan itu ya Karena Tuhan sendiri yang memberi hidup Yang terakhir Macam roh di tewa Itu diberi oleh Tuhan Dari dalam Tuhan itu sendiri Yang buat dari tanah dia itu Tubuh kita Macam farah itu Yang akan kembali ke tanah Isetidiawa Dari tetap ada agung Yang diperlukan Nah kita punya dikutukkan Jadi hancur bahwa itu dari tanah Yang memang itu asalnya Sementara rohnya Siwanya Hidupnya itu Dari Tuhan sendiri Karena dia punya roh sendiri Yang masuk ke dalam Tubuh yang sudah disiapkan Jadi maka Jadi rohnya masuk Dia hidup Waktu rohnya di tarik Dia ambil kembali itu dan masuk Tubuhnya dari tanah kembali Nah itu hidup itu sendiri Dan hidup itu milik Tuhan Dan kita akan kembali ke surat Kalau memang kita tetap percaya Iman dan perbuatan itu harus Lalu seiman Medion pandega, dion kulera Iman yang begini tapi pandega Yang lain mungkin itu Tidak seiman Jadi kalau kita betul mau memiliki hidup yang abadi Ikutilah adaran kita Ya sudah berjalan Percayalah apa yang dikatakan Karena itu sebuah kebenaran Dan kalau itu semua kita laksan dengan baik Dan kita akan memiliki hidup Karena hidup itu sebenarnya Dan sambil kita merayakan Suku untuk pulang tahun Kita juga memikirkan kehidupan kita Sekarang dan besok Kita memang mati Meninggal dengan baik Meninggal Tersatu di motor Atau apa-apa Kita mengharapkan agar Saat kita mati Kita punya keluarga Semua berkumpul Sampai Kalau mati seperti yang Kita perselam Itu Amerika Apa ini yang kita tahu Bangga lah Kita mengharapkan agar kita Tangan mati seperti ini Matilah Dengan baik Keluarga semua Atau Kita merasakan Bagi kematian saya Mati Mari kita meneruskan Keluarga kita Dan kita mau Aiknya ini Kami semua Sikaus Mati semua hadir Pengolong musik Terima kasih Ada keluarga Dekat Yang bisa hari bersama Pada malam ini Menerbakan Mereka Saudara-saudara kami Yang meraihkan Tahun Di bulan April ini Tuhan terima kasih Untuk kehidupan yang sudah Kami betul percaya Bahwa Angguh selalu Menampingi kami semua Terima kasih Dukan untuk Mama Nina Walaupun dia sudah pergi Secara fisik Dia sudah tidak tinggal bersama kami Tetapi Rumahnya Masih ada bersama kami Dan kami mohon Semuanya Keperidia Kebahagiaan Kekal bersamamu Berkauh bersama Pada kudus Dan berkatilah semua Angguh keluarga kami Secara khusus Yang meraihkan Sudah tahun Beri lampeka Kesehatan Di waraga Dan berkatilah Apa saja Yang mereka lakukan Selama ini Marilah kita mohon Dan berdua juga Untuk Anggota keluarga kami Teman-teman kami Yang sudah meninggal dunia Secara khusus Untuk Kadarik kami yang meninggal Terpengaruh Yang melalui Terlalu Berkauh 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 Entah sakit karena Corona, atau sakit karena rencana alam, barusan terjadi di Polone MPP, karena kematian, juga kerusakan, kematian, sakit. Tuhan kami mohon beri lakukan kematian sakit, tiduran, dan kalau boleh kesembuhan. Tuhan kami yang ada kesulitan di saat ini, Tuhan kami mohon tutuplah kokusmu, Bila mereka pikiran yang baik Dan mereka boleh mencari solusi yang baik Dalam harap kita sedangkan diri Mari kita mohonkan Dari kata-kata Dari kata-kata Kristus Tuhan Kami Cuma harus kita serahkan Hidup kita yang Semoga Tuhan nanti Berkenan Bawa nai Hidup yang mati Berdoa 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 Yang Allah terimalah persembahan ini Yang menandakan kasihmu bagi kami Dan bakti kami Layak menerima engkau sendiri Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu Dan sertamu Marilah mengalahkan hati kepada Tuhan Marilah bersyukur kepada Tuhan Alkitab Selayak dan sepantasnya Sungguh layak dan sepantasnya Ya Bapak Kami memudu dikau senantiasa Namun teristimewa pada hari ini Layaklah engkau kami muliakan lebih meriah Sebab Kristus anak kembapak ke kami Sudah dikurbankan dan ini bangkit dengan jaya Sebab telah berbinasalah kekuasaan dosa Yang dulu berjaya Dan terlebih kugarlah seluruh alam yang dulu rusak Dalam dia pula hidup kami yang merana Mendapat makna dan kekuatan baru Dari sebab itu Di seluruh muka bumi Umatmu bersyukarinya Merayakan keberkirahan pasca Bersama segenap Pembuli surga dan para malaikat Yang bermarah mengulihakan keagunganmu Sambil takkan jadinya berseru Kudus-kudus Teruskan Tuhan Alam segala pasca Surga dan bumi Teruskan kemulianmu Terpulauan kawai surga Terpulauan kawai surga Sungguh kuduslah engkau yang bapal sumber segala kekudusan Maka kami mohon Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu Agar bagi kami menjadi Tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Ketika akan diserahkan untuk menanggung sensar dengan rela Yesus menyambil roti Mengucap syukur kepadamu Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Selaya berkata Terimalah dan makanlah Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya Selaya berkata Terimalah dan minumlah Inilah piala darahku Darahku sedang yang baru dan kekal Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang Demi pengampunan dosa Melakukanlah ini untuk mengenangkan bagimu Kita mewartakan harapan iman kita Kristus selama wafat Kristus selama wafat Kristus selama wafat Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapak Roti kehidupan dan piala selamat Kami bersyukur sebab kami Kau tidak melayak menghadap engkau dan berpakti kepadamu Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus Dihimpun menjadi satu umat oleh Bapak Bapak perhatikanlah gereja-mu yang tersebar di seluruh bumi Sempurnakanlah umatmu dalam dunia-Mu Dalam persatuan yang paus kami, Franciscus Dan uskup kami, Siprianus Serta para imam, biakon, biarawan-biarawati Dan semua pelayan sabtamu dan juga umat-umat desa Tuhan berkatlah kamu semua yang hadir dalam desa ini Serta para imam, biarawan-biarawati Terima kasih Serta para imam, biarawan-biarawati Dan berkatlah kamu semua yang akarik Dan berkatlah kamu semua yang sakit Jalan berkatlah kamu semua yang sakit Ini pilihan kami di kejahatan Allah Allah manusia Tentang yang ada yang salli Tuhan Kamalah mereka semua Mereka sehat dan keluarga Ingatlah pula Kau terhadap dari kami Kau beriman yang telah meninggal Dengan harapan Tuhan Kisah khusus Dan juga Adik yang baik sendiri meninggal Kau terhadap dari kami Dan berilah Semua Kifat yang terhadap dari Dan berkatilah keluarga Ditinggalkan secara setius Anak dari Keluarga yang mempunyai kali ini Suami Yesus Dan mereka sudah tidak punya Orang-orang kami lagi Berkatilah anak-anak Dan juga Mereka yang mempunyai Bantu di lulus kelam Dan akan Semua orang yang telah Berpulang dalam Kerahinan Tadi bersama Sangka Maria Rawan dan Bunda Allah Dan juga Suaminya Yosef Bersama para rasul Dan semua orang kudus Dari masa ke masa Yang hidupnya berkenan di hatimu Semua kami pun engkau Perkenankanku Serta memuji dan memilihkan Ikau Dengan penyantaran Yesus Kristus Bukramu Dengan penyantaran Kristus bersama dia Dan dalam dia Bagi mu ala Bapak yang mahasiswa Dalam persekutuan Dengan roh kudus Segala hormat Dan kemuliaan Sepanjang Segala masa Amin Amin Penyelamat kita Dan menurut Tak berani lagi Maka beranilah kita Beri Bapak kami yang ada Di surga Dimuliakanlah Yang jahat Ya Bapak Dimaskanlah kami Dari segala yang jahat Dan beri Hati-hati Kasihani Dan bantulah kami Supaya selalu bersih Dari noda dosa Dan terhindar Dari segala gangguan Sehingga kami dapat Hidup dengan Tentera Sampir mengharapkan Kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus Sebab Tuhan Laha Yang mulia Dan berkuasa Untuk selama Ramanya Tuhan Yesus Kristus Bersabda Kepada para rasul Damai ku tinggalkan Bagimu Damai ku Kuberikan Kepadamu Maka Marilah kita Mohon damai Kepadanya Tuhan Yesus Kristus Jangan Memperhitungkan Dosa kami Tetapi Perhatikanlah Iman gerejamu Dan Restilah kami Supaya Dibersat Sesuai dengan Kehendakmu Sebab Engkau lah Pengantara kami Kini dan Sepandang Masa Amin Abadi Kepada 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 Anak Domba Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang hidup Bebaskanlah Bebaskanlah kami Dari segala Kejahatan Dan dosa Berkat tubuh Dan daramu Yang maha Kudus Semoga Kami selalu Setia Pada Perintah Perintahmu Dan Janganlah Engkau Biarkan Kami Terpisah Dari Inilah Anak Domba Allah yang Menghapus Dosa Dunia Berbahagialah Kita Yang diundang Keperjamuannya Ya Tuhan Saya Dan Tuhan Datang Kepada Saya Tetapi Berjaga Saja Maka Saya Akan Sebu Tubuh Dan Darah Kristus Amin Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya